Presiden Jokowi Dodo meresmikan Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara, sebuah fasilitas kesehatan yang dibangun oleh Grup Usaha Dato Seritahir, salah satu toko bisnis terkemuka di Indonesia. Dalam peresmian yang dilakukan pada hari ini, Jokowi menekankan pentingnya rumah sakit ini dalam mendorong aparatur sipil negara dan masyarakat umum untuk berani pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri yang hadir Panglima Teknikah Polri beserta Kepala Autoritasi KN, yang saya hormati Ponder Mayapada Group, Bapak Profesor Datuk Seri Tahir, MBA, beserta Bapak Jonathan Tahir, CEO Mayapada Healthcare, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Setiap ada investor ingin datang ke IKN, baik itu investor dalam negeri maupun luar, karena kemarin kita telah masuk. Tiga investor besar dari Australia, kemudian Delonik dari China, dan juga Magnum dari Rusia. Selalu yang ditanyakan adalah dua, Pak, kalau saya pindah ke sini, anak-anak juga pindah ke sini, apakah ada sekolah? Yang kedua yang ditanyakan, kalau saya dan anak-anak saya pindah ke Ibu Kota Nusantara, apakah kalau sakit, ada rumah sakit yang kualitasnya baik? Sekarang saya bisa jawab, ada, yaitu rumah sakit Mayapada, Mayapada Hospital Nusantara. Dengan kualitas pelayanan, saya pastikan baik dan berstandar internasional, karena telah bekerjasama dengan Apollo Hospital dari India. Jadi, sekarang Pak Basuki, Pak Raja Juli, kalau ada investor masuk, yakin sampaikan bahwa rumah sakit sudah ada, sekolah masih dalam proses, tapi juga sementara dia akan diselesaikan. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Mayapada Group dengan berkontribusi untuk memberikan konfinden kepada ASN yang ingin pindah ke Nusantara, masyarakat yang ingin pindah ke Nusantara, dan juga investor yang ingin investasi di Ibu Kota Nusantara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, saya resmikan Mayapada Hospital Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like, share, dan subscribe di seluruh akun BITV. Saya Muhammad Farhan, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa. selamat menikmati.